Pemirsa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murojambi melalui bidang sekolah dasar menggelar kegiatan PKPS tingkat SD sekabupaten Murojambi. Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Budi Hartono, Kapolres, Pabung dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Murojambi Firdaus, serta seluruh Kepala OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Murojambi. Bertempat di halaman kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murojambi, dikelar kegiatan Pekan Kreativitas dan Prestasi Siswa atau PKPS tingkat SD sekabupaten Murojambi, dengan tema membangun karakter unggul melalui kegiatan keagamaan kreativitas dan olahraga, menuju terbentuknya karakter profil pelajar Pancasila. Pada kegiatan PKPS ini, turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Murojambi Budi Hartono, serta Unsur Forkopimda dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murojambi Firdaus, serta seluruh Kepala OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Murojambi. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murojambi Firdaus mengatakan, bahwa kegiatan PKPS ini bertujuan untuk mengembangkan prestasi siswa secara optimal, serta potensi siswa yang terpadu, sehingga kegiatan ini juga dapat menampung bakat dan minat siswa. Pada PKPS ini ada 13 cabang dilombakan, sehingga pelaksanaan ini dilaksanakan selama 2 hari. Dan prestasi siswa untuk tingkat sekolah dasar sekabupaten Murojambi tahun 2022 ini dilaksanakan dengan tujuan, Satu, mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreatifitas. Kedua, memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan, sehingga terhindar dari pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan. Ketiga, mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian unggulan sesuai bakat dan minat. Disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Murojambi Budi Hartono, pemerintah Kabupaten Murojambi tentu sangat mensupport dinas pendidikan dalam berbagai hal untuk membangun karakter peserta didik, dengan berbagai kegiatan yang dikelar baik olahraga, kesenian akademik, olahraga tradisional, dan lainnya. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mengembangkan bakat para siswa siswiti Murojambi. Yang meliputi hati atau kalbu, olahraga, 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 olahraga merupakan kegiatan fisik yang dapat membangkitkan semangat, menumbuhkan sportifitas, persahabatan, dan persaudaraan. Olahraga juga dapat memiliki arti yang strategis sebagai pembangunan watak bangsa. Dalam perhatian ini, pembangunan pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada penyiapan tenaga kerja, tetapi harus pula mampu membangun seluruh potensi kecerdasan manusia agar berkembang secara optimal dan bermanfaat bagi diri kita sendiri. Acara kemudian dilanjutkan dengan pelepasan balon ke udara sebagai bentuk dimulainya kegiatan PKPS tingkat Kabupaten Murojambi, serta dilanjutkan dengan berbagai penampilan. Dan pemberian uang bonus dari distrik atas juaranya siswa siswi Murojambi di tingkat provinsi. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.